Kalau ada kepala, kalau ada kepala, kalau ada kepala. Visual amatir ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan yang membuat ketidaknyamanan. Dalam visual yang berdurasi 30 detik ini terlihat seorang ibu memarahi dan memukul wajah seorang siswi sekolah dasar di dalam kelas. Menurut saksi, pelaku kesal dengan korban lantaran anak pelaku mengalami luka lebam di kepala akibat terkena sapu karena ulah korban. Sementara itu, kepolisian dari Polsek Biringkanaya Makassar langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Selain itu, sejumlah saksi dimintai keterangan oleh polisi termaksud korban. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Penangkapan tadi kita sudah konfirmasi jadi sama Babin Kartikmas juga, konfirmasi ke korban. Kita arahkan untuk melapor karena memang ada lukanya memar di mata sebelah kanan. Setelah itu kami arahkan melapor dan mereka juga setuju dan memang dari awal rencana memang melapor. Setelah melapor, kita konfirmasi dengan keluarga dari tersangka ini atau ibu deng manting ini. Setelah kita lakukan pengumpulan baket, kita amankan tadi di rumahnya. Selamat menikmati.